Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang boleh hadir di pelataran duka saat ini Dan juga orang tua dan segenap Saudara-saudara yang sementara mengikuti live streaming ini Juga beribadah bersama-sama yang ada di Toraja di Kampung Halaman Hari ini kita akan memakamkan Orang tua kita bagi anak-anak, suami bagi ibu janda Anak bagi orang tua yang ada di kampung Dan saudara-saudara serta segenap rumpun keluarga Bahwa hari ini kita akan memakamkan Yang kita kasihi Dengan hormat saya menyebut namanya Bapak Enos Arwan Yang akrab di sahabat Bapak Epa Kepergian Almarhum meninggalkan duka yang dalam Bagi istri Anak-anak Orang tua Saudara-saudara Dan segenap rumpun keluarga Sahabat Dan handai taulan Kita Juga dapat menyaksikan Bahwa keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk penyembuhannya Namun Tuhan Berkehendak lain Sesuai Dengan rencananya Berapa bulan Mama Epa bersama dengan anak Luar biasa Merawat Selama saya datang di Jemaat Bethlehem sejak bulan Oktober yang lalu Tahun lalu Memang Almarhum ini sudah Bolak-balik masuk rumah sakit Bahkan Mulai saat sakit Masih bisa kerja Iya Informasi dari keluarga bahwa Sudah satu tahun Luar biasa Istri Anak-anak Menyatakan Kasih Namun itulah Kehendak Tuhan Tetapi dalam iman Percaya kita Kita tetap percaya bahwa Ini Adalah Yang terbaik Dari segala Usaha Dan Perjuangan kita Saya ingat Lagu keluarga Tadi malam Apa Minakoto Nah Kau bukan Kamalilinan Kau 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 Bukan Sebagai Pengunjung Yang Ramah Pengalaman hidup Kita menunjukkan Kegelapan Kesuraman Dan Kekacauan Berkuasa Sangatlah Bermacam-macam Arti kata Kegelapan Adalah Tertutup Tersembunyi Tidak mudah Dimengerti Tidak jelas Kabur Tidak Berpengharapan Sebagian Atau tanpa Cahaya Gembaran ini Benar-benar Menyentuh Pengalaman Manusia Tentang Kegelapan Kegelapan Dalam hati Manusia Termasuk Kesepian Kehancuran Kematian Ketakutan Kesedihan Kehilangan Putus asa Kecil hati Duka cita Celaka Kekosongan Kesuraman Kengerian Guncangan Jiwa Tersandung Dan Tanpa Arah Bapak Ibu Saudara-saudara Dan segenap Keluarga Menjadi Orang Beriman Tidaklah Selalu mudah Kita harus Selalu siap Karena hidup Kita akan Selalu Dimurnikan Dengan berbagai Ujian Ujian-ujian Yang datang Kadang-kadang Terasa Memberatkan Menyedihkan Dan Menghancurkan Hati Akan tetapi Tuhan Berfirman Bahwa Ujian itu Berfungsi Sebagai Pemurnian Emas Di dapur Peleburan Barang Siapa Tahan Uji Ia akan Bersinar Seperti Emas Murni Namun Tidak Jarang Dalam Menghadapi Ujian Orang Menjadi Bingung Dan Kehilangan Akal Terbenam Dalam Kesedihan Yang Berkepanjangan Bahkan Kadang-kadang Orang Lain Menilai Ujian Yang Dialaminya Sebagai Hukuman Tuhan Atas Kesalahan Kesalahan Yang Telah Dilakukannya Kesedihan Dan Penderitaan Merupakan Ujian Yang Bertujuan Untuk Makin Memurnikan Iman Kita Alkitab Memberikan Teladan Soal Ini Bapak Ibu Saudara Saudara Kalau Kita Membaca Alkitab Ahyub Ini Adalah Sosok Hamba Tuhan Yang Setia Dalam Ukuran Manusia Ia Tidak Pernah Meninggalkan Ketaatannya Kepada Allah Namun Penderitaan Secara Bertubi Tubi Datang Sili Berganti Menimpahnya Anak Anaknya Mati Satu Demi Satu Hartanya Musnah Sebagian Demi Sebagian Bahkan Kemudian Ia Harus Menderita Sakit Yang Menurut Penilaian Setempat Menjijikan Sehingga Orang-orang Di Sekelilingnya Atau Yang Ada Di Sekitarnya Menjauhinya Bapak Ibu Saudara-saudara Bisa Dibayangkan Bagaimana Perasaan Ayub Saat itu Namun Apapun Yang dialami Oleh Ayub Seiring Dengan Kehilangan Penghargaan Terhadap Dirinya Bahkan Juga Pernah Istrinya Mengatakan Bahwa Mula Ma'apatongan Mengperikoh Ini Menjadi Tantangan Tetapi Dia Tidak Labir putus Asa Melainkan Bangkit Dan Imannya Kepada Tuhan Tetap Kuat Meskipun Kegelapan Menimbulkan Semua Penderitaan Dan Kesengsaraan Masa-masa Suram Dalam Hidup Kita Dapat Menjadi Berkat Bagi Pertumbuhan Iman Kita Berkat Dibalik Penderitaan Dibalik Semuanya Itu Iman Kita Akan Semakin Bertumbuh Sama Tegin Kuat Dalam Roma Pasal 8 Ayat 28 Dikatakan Kita Tahu Sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi mereka Yang Mengasihi Dia Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasihi Tuhan Saat Kita Berjalan Melintasi Kegelapan Dalam Hati Kita Ada Dua Kebenaran Yang Harus Dipegang Teguh Dipegang Erat Pertama Kegelapan Dapat Dapat Menjadi Kesempatan Untuk Bertumbuh Kedua Suatu Hari Kegelapan Akan Lenyap Dan Terang Akan Bertahta Lagi Kita Tidak Harus Duduk Di Atas Setumpukan Kegelapan Selamanya Seperti Yang Dialami Ayub Tetapi Kita Harus Menerima Keadaan Tersebut Untuk Sementara Waktu Sebab Di Dalam Kristus Lah Ada Kehidupan Yang Kekal Tentu Secara Manusiawi Ayub Mengeluh Di Hadapan Allah Apakah Dosa Yang Telah Dilakukan Sehingga Allah Menimpahkan Kemalangan Berat Atas Dirinya Ia Nyaris Juga Putus Asa Ia Melakukan Protes Kepada Allah Atas Penderitaan Yang Dialaminya Namun Tadkalah Tuhan Menunjukkan Bahwa Manusia Tidak Memiliki Kekuasaan Atas Dirinya Sendiri Serta Menyatakan Bahwa Kuasa Hanya Ada Pada Tuhan Ayub Pun Sadar Siapa Dirinya Hanya Tuhan 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 Benteng Perlindungan Dan Sumber Segalanya Sekira Jelas Dalam Khotbah Tadi Malam Oleh Oleh Karena Itu Di Punca Pergumulannya Yang Berat Ayub Tidak Menghujat Tuhan Atau Dalam Pembacaan Kita Dikatakan Bahwa Ayub Tidak Berbuat Dosa Sebaliknya Ia Justru Mengungkapkan Kata Hikmat Orang Beriman Tuhan Yang Memberi Tuhan Pula Yang Mengambilnya Terpujilah Nama Tuhan Dan Kita Sebagai Orang Beriman Saudara Mama Epa Epa Dan Edo Ini Yang Akan Menjadi Ungkapan Kita Sebagai Orang Yang Beriman Beberapa Malam Telah Diungkapkan Tentang Keberadaan Kita Sebagai Orang Yang Percaya Tuhan Yang Memberi Tuhan Pula Yang Mengambil Terpujilah Nama Tuhan Ikhlaskan Orang Tua Kita Walaupun Eva Dan Edo Ini Mungkin Sangat Berat Tetapi Dengan Iman Kita Bisa Dapat Melalui Semua Itu Tadi Malam Ibu Pendeta Katakan Bahwa Gampang Kita Mengatakan Sabar Tenang Tetapi Ketika Kita Berada Pada Posisi Itu Memang Sangat Berat Tetapi Ada Satu Pengharapan Bagi Kita Orang Percaya Yakni Kehidupan Yang Kekal Di Dalam Yesus Kristus Karena Itu Seperti Hotbat Tadi Malam Pembacaan Tadi Malam Masmur 23 Tuhan Adalah Apa Gembalaku Serahkan Seluruh Pergumulan Kamu Kepada Tuhan Dan Tuhan Tuhan Akan Tetap Menguatkan Dalam Menjalani Kehidupan Kedepan Terlebih Bagi Eva Dan Edo Untuk Hidup Bersama Dengan Ibu Yang Kedepan Ibu Sekaligus Menjadi Ayah Untuk Mendampingi Anak Terkasih Walaupun Ya Saat ini Beberapa Hari ini Pak Mamin Kami sangat Bergumul Apakah Al Fedro Ya Boleh hadir Tapi Terima kasih Sampaikan Ucapan Terima kasih Kami Kepada SPN Polda Kaltara Yang boleh Memberikan Izin Untuk Menghadiri Pemakaman Ayah Terkasih Kami sangat Bergumul Sampai Bagaimana Cara kami Bergumul Dengan Hal ini Tapi Cara Tuhan Sungguh Luar biasa Berkarya Sehingga Bisa Hadir Satu hal Menjadi Kesaksian Bagi Edo Bahwa Hari ini Bisa Hadir Itu Karena Tuhan Mendengar Doa Doa Keluarga Doa Kita Semua Untuk Tuhan Membuka Jalan Dan Tetaplah Teguh Ketika Kembali Ke SPN Untuk Menjalani Pendidikan Sekitar Dua Bulan Lagi Ya Tetap Menyerahkan Hidup Kepada Tuhan Dan Juga Mungkin Orang tua Yang ada Di kampung Mendengar Mendengar Suara Saya Ini Melalui Livestreaming Walaupun Jenasa Tidak Diantarkan Ke kampung Halaman Tetapi Teguhkan Pama Toto Itu Penem Tidak 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 Ketak Tidak Tidak Salaman Tidak 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 Nyatakanlah kasih sayang kamu kepada nenek yang masih ada di kampung. Walaupun berjauhan tetapi sekarang tidak jauh kita. Video call saja bisa kita sama saja bertemu dan tetaplah nyatakan kasih sayang kepada nenek yang ada di kampung. Walaupun ayah terkasih sudah tiada. Dan yakinlah bahwa dibalik semuanya ini tentu Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi kita. Bapak Eva dan Edo, Bapak sudah tidak merasakan sakit lagi dengan keyakinan iman kita bahwa akan beristirahat untuk menantikan kebangkitan dari antara orang mati ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Dan tentu itulah kekuatan kita sebagai umat yang percaya di dalam Yesus Kristus. Amin.